Halo guys ketemu lagi dengan gasking vlog channel kita mau jalan-jalan santai aja lah guys kita lewat jalan mana ya kalau ke kiri kan sering guys kita puter balik aja ya nanti ini sudah jam 3an kita mengarah Bekasi lah biasanya kan ke Jakarta ke ini lagi bosan aja arah sana guys kita arah Bekasi nih ya nah saya pengen sedikit curhat nih siapa tahu kalian bisa memberikan saran atau masukan lewat kolom komentar guys kalau kita sebagai motor vlog pemula gini sebenarnya yang bisa bikin menarik kalian tuh apa ya istilahnya topiknya apakah rute kita harus ke tempat-tempat wisata atau tempat-tempat yang lagi viral kadang secara pribadi saya sih bingung ya pengen gitu saya punya video yang memang kalian bisa nikmatin dan sukain gitu guys dan secara gak sengaja memang ada satu video saya yang ya pokoknya itu di luar dugaan lah guys padahal itu videonya pun saya enggak enggak yang begitu sengaja banget gitu loh istilahnya tujuan saya itu misal mau ke suatu tempat nah saya mampir tuh di tempat yang video saya viewernya lumayan ya buat pemula mah jumlah viewer yang saya dapat itu lumayan lah ya itu apa ya jalan-jalan yang ke taman mini tuh guys coba aja lihat videoku yang jalan-jalan ke taman mini itu viewernya tuh lumayan guys dibanding video lain cuman untuk dapat mengulang bisa bikin video begitu lagi masih belum dapat saya guys ya sebagai pemula mas seneng banget viewernya banyak begitu guys ya buat kalian yang sudah jadi penontonnya dan subscribe serta komen saya ucapkan terima kasih semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya karena berkat kalian juga saya jadi semangat juga sih bikin video apalagi dengan hasil yang viewer lumayan itu saya suka lah nah sampai saat ini saya masih belum bisa tuh ngadain atau bikin konten video yang bisa ngalahin dari video saya tersebut nah ini sebelah kiri tuh Grand Mall guys Grand Mall Bekasi oh kita nanti disuruh belok kanan padahal ini tujuan saya juga gak tau lah kemana nanti berhenti seberhenti-berhentinya ya guys saya kali ini hanya ingin jalan-jalan sambil curhat aja guys dan sambil minta komentar kalian guys serta saran-sarannya jalanan ini guys biasanya nanti jam kerja atau jam orang pulang kerja baru rame guys macet guys kalau sekarang masih lumayan nih karena masih jam tigaan sore kalau arah sebaliknya itu dia akan padat atau rame itu saat pagi guys ya seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya arah-arah jalanan ini akan berlawanan gitu loh maksudnya kondisi macet enggaknya itu akan berlawanan saat berangkat kerja arah Jakarta itu yang macet saat pulang kerja arah Bekasi atau arah daerah-daerah lain yang macet nah ini jalan Ahmad Yani katanya guys pusat kotanya Bekasi itu sebenarnya daerah sini sih karena disini banyak pertokohan mall yang terutama ya yang menghidupkan suasana serta sebelah kanan itu stadion sepak bola guys saya enggak tahu lupa namanya itu stadion Bekasi nah itu ada tulisannya sih stadion Patriot Bekasi jadi stadionnya kalau untuk pertandingan-pertandingan mungkin nasional bahkan internasional untuk Bekasi mungkin disitu kali guys dulu saya juga sering kesini guys kesini tapi untuk nonton guys di apa itu namanya Hypermart apa eh Hypermart Megamall Bekasi apa ya namanya kenapa saya suka disitu disitu kadang saya suka sebelum nonton tuh suka lihat live musiknya sambil nunggu waktu masuk nontonnya kan terus yang kedua disitu tuh room XX1 nya tuh kayaknya terbesar deh kalau enggak salah makanya saya seneng seneng nontonnya ke daerah situ gitu nah sebelah kanan MM guys Metro Mall Politan tuh ada XX1 nya juga tapi tidak sebesar ini nih guys sebelah kiri nih guys tuh oh iya Hypermart Mega Bekasi guys Hypermart Mega Bekasi 60 merah guys oke hijau nah sebelah kanan masuk pintu Tol Bekasi Barat kita lurus naik kalau gak salah dulu guys kalau saya mengarah sini tuh biasanya ke rumah temen yang dulu ya masih muda itu temen-temen yang udah kerja temen kantor ya yang udah kerja lama tuh mereka banyak ngambil rumah tuh daerah-daerah Bekasi Narogong gitu-gitu makanya kalau pas main kesini biasanya main ke rumah temen-temen kerja nah kalau ke kanan itu ke Pekayon guys ya pokoknya dulu sih sering lah kita kesini-sini nah kita sekarang jalanannya udah dibagi dua guys loh aduh salah salah dong ke kiri apa-apa nanti kita puter balik lah namanya kita jalan-jalan santai ya guys salah jalan mah biasa ini flyovernya sih bagus nih dulu mah boro-boro guys ada yang ada di bawah itu macet kembali ke topik ini guys tuh saran-sarannya guys atau buat para motovlog senior yang sukses kalau kalian tidak sengaja ngeklik video ini guys kasih saran guys bikin konten apa gitu loh nah cerita bikin konten youtube itu guys ternyata kemarin saya ketemu temen saya cerita soal konten saya atau saya nyoba motovlog gini eh ternyata dia juga punya ini guys punya channel cuman dia lebih dulu tahun 2018 dia udah bikin channelnya guys kalau saya kan baru tahun 2024 ini guys baru hitungan bulan oh iya cerita konten temen saya ya keren sih karena viewernya bagus-bagus tapi dia bukan cerita motovlog guys jadi ceritanya itu kayaknya sih isinya untuk 18 tahun ke atas tapi pinter sih dia ngemasnya itu maksud saya artinya kan temen saya ini kreatif ya guys tapi emang dia bintar ini sih ya IT jadi wajar lah ya kalau ngeliat jalanannya sekarang udah bagus ini guys dibanding dulu ya tapi kalau ngeliat kendaraannya sih kayaknya sih tetep banyak tuh lokasi iksat udah lama sekali gak lewat sini saya guys jalanannya sih bagus sih aduh truk sampah guys kita duluin dulu guys oke metlen cilengsi oh lurus tuh metl cilengsi tuh ya kan ini masih jam segini jalanannya udah penuh kendaraan guys karena memang ini kendaraan banyak kendaraan besar lewat sini guys makanya jalanan tuh gampang rusak cepet rusaknya dulu mah belum ada ini tapi dulu pas pembangunannya saya sempat lewat sini guys macetnya minta ampun ya mungkin segitu dulu lah guys saya mau cari minum dulu panas nanti kita lanjut jalan lagi ya guys oke guys salam sehat selalu lho lho Terima kasih telah menonton!